Intro Korban Hadi Subroto 40 tahun dan anaknya Cleo 7 tahun ini terkapar di pinggir rel setelah mobil yang kemudikan tertabrak kereta api di pilih tasan kereta tanpa palang pintu di desa Sehalif Asak, Asahan, Sumatera Utara, Kami Siang Penduk korban ayah dan anak ini dibawa ke rumah sakit setempat namun nyawakan duanya tak tertolong setelah mendapat perawatan di rumah sakit kecelakaan terjadi diduga korban tak konsentrasi saat berlintas dan mobil mengalami mati mesin dengan perlintasan kereta tanpa palang pintu tiba-tiba saat tersamaan, lintas kereta api penumpang arah rantau perapat menuju medan hantam mobil korban mobil pun terseret sejauh 15 meter dan nyaris mengenai rumah warga pengemudi satu orang dan membawa penumpang yaitu anak dari pengemudi kondisi pada saat setelah kejadian dibawa ke rumah sakit umum kisaran mobil yang ring sekin diamankan di Mampolorsasahan sementara kasus kecelakaan ditangani petugas kepolisian selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.